Chapter 411 Ujian Akhir Semester Pertama Wow, Tang Wulin berteriak, Lizzie, apa yang kamu lakukan? Kamu menakuti saya, tidak ada yang benar-benar. Su Lizzie menyeringai, aku hanya menunggu untuk melihat kapan kamu akan bangun. Tang Wulin duduk di tempat tidurnya, melawan kekurangan kekuatan tubuhnya. Untungnya, rasa pusing tidak menyerang dia kali ini. Apakah lapar? Su Lizzie bertanya. Tang Wulin tanpa sadar menggosok perutnya. Rasanya begitu kosong sehingga dia bisa bersumpah dia merasakan tulang punggungnya di sisi lain hanya dengan menusuknya. Saya kelaparan. Setelah melahap beberapa roti babi, Tang Wulin menghela nafas puas. Dia merasa jauh lebih baik. Apakah kita menang? Dia bertanya. Su Lizzie mengangguk. Kami menang. Kami juga menang di kompetisi keseluruhan. Setiap orang yang berkompetisi mendapatkan banyak poin kontribusi. Anda harus pergi dengan Gu Yue untuk mengunjungi Wu Zhang Kong nanti. Kau tahu? Aku benar-benar tidak percaya kalian berdua menyembunyikannya dengan baik. Sungguh. Keterampilan Fusi Jiwa. Itu luar biasa. Tang Wulin memaksakan senyum. Apakah Anda akan percaya jika saya memberitahu Anda bahwa itu adalah pertama kalinya kami menggunakannya? Su Lizzie menatapnya dengan tatapan tercengang. Pertama kali Anda. Tidak mungkin. Saya tidak berbohong. Ini benar-benar pertama kalinya kami. Petik 2. Apa pertama kali Anda? Yuanen Yehui bertanya saat dia masuk ke kamar bersama si E-Sie. Melihat Tang Wulin dan Su Lizzie bersama-sama dan mendengar mereka menyebut. Pertama kali, ekspresinya berubah menjadi sering e-aneh. Tang Wulin tidak memperhatikan ekspresinya. Kami berbicara tentang skill Fusi Jiwaku dengan Gu Yue. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kalian terluka? Yuanen. Petik 2. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya dan berhenti sekitar 5 meter dari Tang Wulin. Roh Kudus Douluo menyelamatkan kami. Mendengarkan. Seranganmu itu terasa sangat aneh. Seolah-olah saya terputus dari dunia luar. Seperti dunia itu sendiri yang menolakku. Apakah kalian benar-benar memikirkannya di tengah panasnya pertempuran? Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Apakah saya perlu membuat semacam janji agar Anda mempercayai saya? Yuanen Yehui mendengus. Tidak. Tidak apa-apa. Ingat saja. Kalian mungkin menang kali ini. Tetapi kalian mungkin tidak seberuntung berikutnya. Aku pasti akan membayarmu kembali. Petik 2. Kedengarannya bagus. Tang Wulin terkekeh. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu untuk istirahat. Dan setelah Anda pulih, Anda dapat kembali melakukan penempaan. Petik 2. Kamu sangat egois. Kata Tang Wulin sambil tersenyum masam. Yuanen Yehui melambaikan tangan lalu pergi. Mengapa dia bertindak begitu jauh? Tang Wulin mendapat perasaan aneh dari Yuanen Yehui. Dia tidak tahu kapan itu dimulai. Tetapi dia merasa seolah-olah dia secara aktif menghindarinya. Aku tidak jelek. Dan dia tidak seperti itu saat kita pertama kali bertemu. Jangan pedulikan dia, Wulin. Cie-Cie angkat bicara. Kultivasi adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Tang Wulin memutar matanya. Anda berada di pihak siapa? Pertanyaan itu membuat Cie-Cie tidak sadar. Milikmu? Tentu saja. Lalu mengapa kamu berbicara untuknya? Su Lizzie bertanya. Cie-Cie memelototinya. Saya hanya menyatakan fakta. Apa yang kamu tahu? Sekarang beri saya roti dan bantu saya menghemat uang. Petik 2. Saya menolak. Roti membutuhkan kekuatan jiwa. Anda tahu. Su Lizzie mencibir. Tang Wulin mengangkat bahu tanpa daya. Baik-baik saja maka. Aku akan berkultivasi sebentar. Jadi kalian berdua tetap turun. Petik 2. Roti babi Su Lizzie telah memberinya kekuatan. Cukup baginya untuk fokus pada pemulihan dengan usahanya sendiri. Dia duduk. Menyilangkan kaki. Dan mulai bermeditasi. Saat dia mulai. Dia menghembuskan napas dalam-dalam. Tidak heran roh kudus Douluo berkata bahwa Gu Yue dan saya membutuhkan waktu satu bulan untuk pulih. Kondisi tubuh saya bahkan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Saya beruntung meridian saya tidak rusak. Dia kaget dengan keadaan tubuhnya. Hanya beberapa tetes kekuatan jiwa yang tersisa di dalamnya. Esensi darahnya tidak memiliki kekuatan. Dan kulitnya pucat. Dia mendesak energi di dalam dirinya untuk bersirkulasi perlahan. Berhati-hati agar tidak merusak organnya. Jika bukan karena roti babi. Dia bahkan tidak akan punya tenaga untuk duduk dengan menyilangkan kaki. Hanya apa keterampilan fusi jiwa itu. Seluruh tubuhku berantakan. Nah. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah mengambil waktu saya untuk pulih. Saya beruntung saya tidak menderita cedera yang bertahan lama. Yang bisa dilakukan Tang Wulin hanyalah menggunakan metode misterius surga untuk mengarahkan esensi darah dan kekuatan jiwanya yang lemah ke seluruh tubuhnya. Tetesan kekuatan jiwa segera terbentuk di dalam dirinya. Evaluasi roh kudus douluo tentang dia salah. Tubuhnya jauh melebihi norma. Dengan tambahan roti babi sulizi, hanya butuh tiga hari untuk mengumpulkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Dengan sedikit kekuatan jiwa ini, pemulihannya dipercepat dengan cepat. Ia hanya membutuhkan sepuluh hari untuk pulih hingga delapan puluh persen dari kondisi puncaknya. Dua puluh persen sisanya tidak bisa dipaksa, dan dia harus bekerja perlahan. Menurut pengamatannya sendiri, perlu sepuluh hari lagi untuk kembali ke kondisi prima. Tang Wulin menghabiskan sepuluh hari itu melalui rutinitas yang monoton. Menghadiri kelas, menempa, mengolah, belajar. Tapi ada satu perbedaan. Murid-murid kelas satu jauh lebih bersatu daripada di awal tahun ajaran. Semua teman sekelas Tang Wulin sekarang menyambutnya dengan senyum tulus ketika mereka melihatnya. Setiap orang berada dalam hirup pikuk untuk tumbuh lebih kuat. Tang Wulin tidak mencoba keterampilan fusi jiwa dengan Gu Yue lagi. Efek sampingnya mahal. Dia telah bertanya kepada Wu Zhang Kong, Feng Wuyu, dan Zhuosi tentang hal itu. Tetapi tidak satupun dari mereka dapat membuat kepala atau ekor dari situasi mereka. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa keterampilan fusi jiwa mereka sangat mendominasi sehingga bahkan mungkin pada tingkat fusi ilahi. Kedua Douluos berjudul menyuruhnya menunggu sampai dia mendapatkan cincin jiwa lain sebelum mencoba berlatih menggunakannya. Tang Wulin tidak membantah ini. Dinonaktifkan selama sebulan penuh merupakan biaya yang terlalu tinggi baginya. Dia tidak bisa kehilangan satu bulan kultivasi. Adapun Gu Yue, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, meskipun dia menjauhkan dirinya dari orang lain sedikit lebih dari biasanya. Namun, karena semua orang sibuk berkultivasi, Tang Wulin tidak merasa aneh karena dia jarang melihatnya. Ye Singlan menahan diri untuk tidak membuat lagi potongan baju perang. Pada titik ini, dia perlu meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya. Dia baru saja berhasil membuat tantangan Tang Wulin dengan selebar rambut. Terlalu berbahaya baginya untuk mencoba membuat sesuatu setingkat itu lagi, jadi semua orang setuju bahwa dia harus menunggu sampai dia memiliki empat cincin jiwa. Semuanya berjalan di jalur kultivasi mereka yang unik, semuanya berjuang untuk maju. Xie Xie paling sering menghilang secara mencolok. Begitu makan siang berakhir, dia akan bergegas pergi ke suatu tempat hanya untuk kembali larut malam dan pingsan di tempat tidurnya. Su Xiaoyan juga menghilang dalam waktu yang lama. Mereka semua sibuk bekerja untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Jadwal Tang Wulin adalah yang paling kaku dari semuanya. Dia fokus pada menempa, mengolah sisi, dan memakan dirinya sendiri untuk meningkatkan esensi darahnya. Dia mendapat keuntungan kecil setiap hari. Hari-hari berlalu begitu saja, dan dalam sekejap mata, akhir semester telah tiba. Xie Xie berdiri di belakang mimbar di kelas dengan senyum bersinar di wajahnya. Ujian akhir semester pertama yang kalian semua nantikan hampir tiba, katanya. Siswa yang tak terhitung jumlahnya duduk tegak ketika dia menyapu pandangannya ke arah mereka. Ujian yang kita semua nantikan. Tidak mungkin, tidak ada yang menantikan ujian. Ketakutan mencengkeram hati banyak siswa. Sepuluh siswa akan dikeluarkan tahun ini, dan mereka tidak tahu berapa banyak yang akan diberikan bud dalam ujian ini. Benar saja, kata-kata Sen Yi selanjutnya membuat siswa terlemah menjadi pucat. Lima orang akan dikeluarkan sesuai hasil ujian. Bekerja keras jika Anda tidak ingin menjadi salah satu dari lima orang itu. Petik dua. Lima orang. Tang Wulin mengepalkan tinjunya. Sen Yi menatapnya. Berbicara. Tang Wulin menguatkan dirinya. Guru Sen, adakah cara untuk menghindari seseorang dikeluarkan? Dia mengangkat alisnya pada pertanyaannya. Ada. Hah? Ada. Semua orang mengira Sen Yi akan mengatakan tidak. Ini adalah Akademi Shrek. Namun dia berkata bahwa ada jalan. Chapter 412 Bersiap untuk berangkat. Tang Wulin bersemangat mendengar kata-kata Sen Yi. Apa yang harus kita lakukan agar tidak ada yang dikeluarkan? Sen Yi meliriknya sebelum mengembalikan pandangannya ke siswa lainnya. Hasil ujian akhir akan didasarkan pada berapa banyak poin yang kamu raih. Jika setiap orang memenuhi skor minimum, maka semua orang mungkin bisa lulus. Tapi kemudian standar ujian semester depan akan dinaikkan 5 persen. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa ujian Akademi Shrek akan sederhana. Lulus ujian jelas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sen Yi tersenyum. Satu-satunya kelonggaran yang kami izinkan adalah opsi untuk berbagi poin dengan siswa lain. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa poin-poin ini adalah poin yang sama yang akan menentukan apakah Anda masuk ke pelataran dalam. Berhati-hatilah dengan berapa banyak poin yang Anda berikan. Mereka bisa menjadi perbedaan antara masuk ke pelataran inti atau tidak. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan keributan, gumaman pelan pecah di antara para siswa yang lebih kuat. Mereka semua sangat ingin memasuki pelataran dalam, tetapi memberikan poin mereka akan merusak peluang mereka untuk masuk. Tang Wulin menurunkan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kekuatannya terbatas. Bahkan jika dia ingin membantu teman sekelasnya lulus ujian, hanya ada begitu banyak yang bisa dia bantu. Dia memutuskan lebih baik mempertimbangkan masalah ini lebih dekat ke akhir ujian. Sekarang, inilah detail ujiannya. Ujian akan berlangsung selama 15 hari. Dalam 15 hari itu, Anda akan pergi ke kota cerah. Anda harus mengunjungi setidaknya 10 kota, termasuk kota cerah, dan di setiap kota yang Anda kunjungi, Anda harus mengalahkan guru jiwa setidaknya 5 peringkat kekuatan jiwa di atas Anda. Anda mungkin tidak menerima bantuan apapun untuk menemukan lawan Anda, mengalahkan mereka, atau bepergian ke kota cerah. Anda semua harus memikirkan cara melakukan ini sendiri. Selain itu, perangkat penyimpanan jiwa Anda, komunikator, dan sumber daya lain yang Anda miliki akan disita sebelum Anda keluar. Itu termasuk uang. Anda semua akan pergi dengan tangan kosong. Ingat, kamu hanya punya waktu 15 hari. Selama Anda dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan kembali dalam 15 hari, Anda akan lulus ujian. Jumlah poin yang Anda peroleh akan bergantung pada kekuatan lawan yang Anda kalahkan. Jika Anda tidak berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dalam 15 hari tersebut, Anda akan gagal dalam ujian tanpa syarat dan setengah poin Anda akan dikurangi. Jangan khawatir tentang bagaimana poin Anda akan dihitung selama ujian. Akademi akan mengirim guru untuk membayangi Anda semua. Tapi jangan berharap mereka membantu Anda dalam keadaan apapun. Dia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Bahkan jika hidupmu dalam bahaya, mereka tidak akan campur tangan. Jadi bertindaklah dengan hati-hati selama ujian. Jangan berkelahi dengan seseorang yang tidak bisa Anda tangani. Petik 2. Tang Wulin hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Ada ujian seperti ini. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia memahami tujuan Akademi Srek. Ujiannya disusun seperti ini untuk menjadi ujian komprehensif atas kemampuan mereka. Manfaat sebelumnya dari makanan, pakaian, tempat berteduh, dan transportasi semuanya dilucuti. Tanpa sepeser pun, mereka harus mengunjungi sepuluh kota, menemukan dan mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka, lalu kembali. Bright City terletak di bagian barat benua sementara Akademi Srek terletak tepat di jantung benua. Bahkan bepergian dengan kereta api berkecepatan tinggi akan memakan waktu tiga hari berturut-turut dari kota Srek ke kota cerah. Dengan kata lain, itu setidaknya enam hari perjalanan, belum lagi waktu yang harus mereka habiskan di setiap kota untuk mencari lawan. Keheningan yang suram menyelimuti kelas setelah pengumuman Shen Yi. Setiap siswa tenggelam dalam pikirannya, merencanakan bagaimana mereka akan mengerjakan ujian. Anda tidak boleh membentuk kelompok. Lanjut Shen Yi. Setiap orang harus mengikuti ujian ini sendirian. Jika ada kerjasama yang ditemukan, semua orang yang terlibat akan gagal. Lalu dia pergi. Senyuman tersungging di sudut mulut Tang Wulin. Menarik. Dia melirik teman-temannya. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya juga, tetapi tidak ada yang menunjukkan kekhawatiran. Mata Ye Singlan menyala karena tekat. Gu Yue dengan tenang merenungkan ujian seolah-olah itu bukan masalah besar. Su Lizi dan Sye Sye keduanya tampak bersemangat, dan Su Syaoyan hanya memasang senyum manis di wajahnya. Ujian akan dimulai pada pagi hari berikutnya. Ah Yuro. Duduk di belakang meja di kantor kepala sekolah. Penatua Kai tersenyum pada Sen Yi. Jadi pengaturan untuk ujian sudah selesai. Sen Yi mengangguk. Semuanya beres. Baik. Selalu ada beberapa kejutan selama ujian akhir pertama bagi siswa baru. Mari kita lihat apa yang terjadi tahun ini. Ingatlah untuk teliti dengan pencarian tubuh. Ini adalah anak-anak pintar yang kami miliki. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Petik 2. Sen Yi terkekeh. Kamu bisa tenang. Saya telah melalui ini sekali sebelumnya, jadi saya tahu persis apa yang mereka semua pikirkan. Apapun yang bisa mereka pikirkan, sudah dilakukan oleh senior mereka. Kakak senior dan pengawas lainnya telah berangkat. Petik 2. Luar biasa. Ini akan menjadi pengalaman belajar yang baik bagi mereka, kata Penatuakai. Setelah urusan mereka selesai, Sen Yi pergi. Penatuakai berbaring di kursinya tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan ke jendela. Dia mengintip keluar dan menatap gedung mengjulang di cakrawala yang menembus awan. Kemudian pikirannya mulai melayang di antara awan, bergerak kembali ke waktu lain. Kei Yue. Gu Yue adalah muridku. Berhenti ikut campur dalam bisnisnya. Petik 2. Bagaimana caraku ikut campur? Apakah Anda yakin saya tidak mengerti bagaimana Anda berpikir? Dia telah bergabung dengan pagoda jiwa dan menjadi murid saya. Saya yakin dia akan melakukan lebih baik di bawah asuhan saya daripada Anda. Petik 2. Phoenix, kamu ingin pergi lagi? Sudah berapa kali kamu kalah? Sudah cukup. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika Anda masih tidak dapat menerima ini, maka Anda dapat datang menemukan saya kapanpun Anda mau. Tapi pada akhirnya, aku akan mengambil Gu Yue setelah dia lulus dari pengadilan luar. Petik 2. Dan kemudian dia kembali. Penatuakai menarik nafas dalam dan menyipitkan matanya saat dia membuka jendela. Dia melangkah keluar ke udara kosong. Kemudian sosoknya berkedip, dan dia pergi. Ah, Yuro. Tang Wulin dan teman-temannya berdiri berkumpul di sekitar peta. Dia menunjuk ke beberapa garis yang digambar di atasnya. Ini rute terbaik. Ini adalah jalur terpendek yang mungkin ke kota cerah dengan sembilan kota lain di jalan. Kami akan mengambil waktu sesingkat mungkin jika kami mengikutinya. Kami tidak diizinkan untuk bekerja sama, jadi masing-masing dari kami harus menemukan cara kami sendiri. Petik 2. Sie-Sie mengamati peta itu. Wulin? Aku tahu kita tidak boleh membawa apapun, tapi bagaimana jika kita bisa menyelinap melewati pemeriksaan? Dia bertanya dengan nada berbisik. Kami akan mendapat keuntungan besar. Apakah menurutmu ada cara? Petik 2. Tang Wulin menoleh padanya. Kita tidak bisa mencoba hal licik seperti itu. Buang-buang waktu saja. Apakah menurut Anda Akademi akan memberlakukan aturan seperti itu tanpa cara untuk menegakkannya? Pemeriksaan peraujian pasti akan sangat ketat. Selain itu, ini adalah ujian bagi kemampuan kita. Kita perlu menunjukkan bahwa kita dapat menyelesaikan tugas hanya dengan kemampuan kita sendiri. Masalah pertama kami adalah uang. Tanpa uang, kita tidak bisa naik kereta jiwa. Semua orang menggunakan malam ini untuk memikirkan cara mendapatkan uang. Petik 2. Su Lizzy menyeringai. Saya hanya akan menjual beberapa roti. Su Xiaoyan terkikik. Saya akan memasang wajah sedih dan meminta beberapa saudara senior untuk meminjamkan uang kepada saya. Namun, kalian semua akan membutuhkan cara lain. Petik 2. Xie Xie mengangkat bahu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya akan melakukan beberapa pertunjukan jalanan. Wu Lin, kamu berencana akan melakukan beberapa tugas tempaan, kan? Petik 2. Itu cara tercepat bagiku. Tang Wu Lin mengangguk. Kemudian dia melihat ke Gu Yue dan Ye Singlan. Bagaimana dengan kalian berdua? Gu Yue dan Ye Singlan berbagi pandangan, lalu menjawab pada saat yang sama. Ah, Yuro. Keesokan paginya, semua siswa kelas 1 berkumpul di Spirit Ice Plaza untuk mempersiapkan keberangkatan mereka. Setiap siswa yang bisa masuk ke Akademi Shrek pasti memiliki perangkat penyimpanan jiwa. Hal pertama yang dilakukan Wu Zhang Kong dan Shen Yi ketika mereka tiba adalah mengumpulkan semuanya. Terlepas dari pakaian di punggung mereka, para siswa tidak memiliki apa-apa. Aku bahkan tidak bisa membawa palu tempaku. Tang Wu Lin bertanya dengan kaget. Yang boleh anda bawa hanyalah pakaian yang anda kenakan. Tidak ada lagi yang diizinkan, jawab Wu Zhang Kong dingin. Tang Wu Lin dengan enggan mengembalikan palu ke cincin penyimpanannya dan menyerahkan cincin itu. Setelah menggunakan cincin penyimpanan dan palu begitu lama, dia merasa tidak nyaman tampanya. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk memasang cincin penyimpanan setiap hari. Selanjutnya, cincin-cincin itu diisi dengan potongan logam berharga dan paduan tempah. Terlepas dari paduan sesekali yang memiliki tingkat harmoni lebih dari 90 persen, yang dia berikan kepada teman-temannya, sebagian besar paduan yang berhasil ditempah ada di cincin itu. Dia tidak terburu-buru menjual paduannya. Dia malah memilih untuk menunggu sampai dia perlu membuka segel keempatnya sebelum menggunakannya untuk mendapatkan dana. Mereka pasti akan mendapatkan harga yang bagus di Akademi Srek karena itu adalah tempat di mana paduan sangat diminati. Sudah waktunya bagi Tang Wulin untuk menyerahkan semua barangnya, tetapi sifat serakah membuatnya sulit untuk melakukannya. Chapter 413 Gunung ini milikku. Para siswa kelas 1 dibagi berdasarkan jenis kelamin untuk pemeriksaan tubuh. Sebagian besar siswa tidak menyembunyikan apapun, tetapi beberapa mencoba peruntungan dalam menyelundupkan barang-barang. Namun, jiwa bela diri seorang guru adalah matanya, dan dengan keterampilan jiwanya, dia bisa melihat melalui setiap jenis penipuan yang dicoba oleh para siswa. Hembusan udara dingin bertiup melalui gerbang. Meski tidak ada yang benar-benar terasa dingin, beberapa masih menggigil karena angin dingin. Pencarian itu sangat teliti. Seorang siswa berseru saat mereka berjalan melewati gerbang. Sampai jumpa 15 hari lagi, ketua kelas, Luo Guixin melambai ke Tang Wulin saat dia pergi. Semoga beruntung semuanya. Lakukan yang terbaik untuk menghindari tersingkir. Aku akan mulai menempa untuk kalian semester depan, jadi siapkan materi dan pembayaranmu. Petik 2. Para siswa yang menggigil bersorak. Tang Wulin adalah satu-satunya orang di kelas mereka yang memiliki baju besi perang saat ini. Bahkan mengingat fakta bahwa mereka memilih menggunakan logam biasa untuk logam mereka, para pemeringkat masih jauh tertinggal dalam hal itu. Membuat baju besi perang bukanlah tugas yang mudah. Menggunakan campuran roh mungkin mempersulit proses pembuatan Tang Wulin, tetapi hasilnya sepadan. Dia dapat meningkatkan semangatnya di masa depan dan meningkatkannya. Membuat baju besi perang seperti ini praktis belum pernah terdengar di pelataran luar. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan paduan roh atau logam pemurnian roh adalah dengan memintanya dari asosiasi pandai besi dengan harga tinggi. Janji Tang Wulin cukup untuk membeli hati semua teman sekelasnya. Namun, dia hanya membuat janji ini sekarang karena tingkat keberhasilan penempaan paduannya telah meningkat menjadi 40% baru-baru ini. Itu sudah cukup baik baginya untuk mulai mengambil untung darinya. Setelah satu semester di Akademi Shrek, Tang Wulin telah membentuk rencana yang jelas untuk jalur kultifasinya. Itu bisa diringkas dalam tiga kata. Tempa, makan, dan bertempur. Blacksmithing akan menghasilkan uang baginya. Dengan uang dia bisa membeli makanan. Dengan perut kenyang dia akan memiliki energi untuk bertarung. Makan telah dimasukkan ke dalam rutinitas kultifasi hariannya. Makanan Akademi Shrek sangat bergisi. Ini memicu esensi darahnya yang kuat, yang pada gilirannya menyebabkan kultifasi kekuatan jiwa lebih cepat. Sebenarnya, siapapun bisa makan makanan bergizi untuk dibudidayakan juga. Satu-satunya masalah adalah pencernaan. Jalan ini hanya dapat dilakukan oleh Tang Wulin karena perutnya memiliki kemampuan pencernaan yang luar biasa. Terlepas dari ini, jumlah yang bisa dia kembangkan melalui makan makanan biasa masih ada batasnya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan jiwa dan esensi darahnya, dia akan membutuhkan makanan yang lebih bergizi. Makanan harus dikemas dengan energi alami dunia sampai bisa meledak. Maka itu bukan makanan biasa, tapi makanan roh. Itu adalah makanan roh yang membantunya membuka segel ketiganya. Tang Wulin yakin bahwa jika dia bisa makan satu atau dua makanan roh sebulan, tingkat kultifasinya akan dengan cepat melampaui rekan-rekannya. Namun, untuk melakukannya dibutuhkan uang dalam jumlah besar, dan cara terbaik baginya untuk menghasilkan uang adalah dengan memalsukan. Di atas semua itu, Wu Zhang Kong juga memberitahunya bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk menjadi lebih kuat. Pertarungan Jadi Tang Wulin sampai pada kesimpulan itu, dia akan melakukan tiga hal, menempa, makan, dan bertempur. Para siswa pergi satu demi satu. 15 hari sepertinya lama sekali, tetapi banyak yang harus dilakukan pada waktu itu. Mereka harus segera mendapatkan uang. Tanpa apapun, mereka tidak akan bisa maju. Aku akan pergi mencari beberapa orang untuk memanjakanku. Su Xiaoyan Melambai selamat tinggal kepada teman-temannya saat dia berjalan kembali ke Akademi Shrek. Aku pergi juga. Jika kalian mendengar tentang siswa Shrek yang melakukan pertunjukan jalanan nanti, jangan merasa terlalu aneh. Siie-sie mulai berlari. Su Lizzie berjalan ke samping. Dia melepas mantelnya dan meletakkannya di tanah, lalu dia mulai membuat roti. Tang Wulin menoleh ke Gu Yue dan Ye Singlan. Jadi, apakah kalian berdua benar-benar akan? Gadis-gadis itu tersenyum padanya dan mengangguk. Tang Wulin menghela nafas dan menutup wajah. Dia tidak punya nyali untuk menatap mata mereka. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Dia harus mengunjungi asosiasi Pandai Besi. Begitu Tang Wulin pergi, Ye Singlan menoleh ke Gu Yue. Siapa yang duluan? Kamu bisa pergi? Kata Gu Yue. Ye Singlan mengangguk. Baik. Ah Yuro. Hari masih pagi. Kelas belum dimulai, dan siswa berhamburan melalui gerbang berpasangan dan bertiga. Tidak semua mahasiswanya tinggal di kampus. Beberapa berasal dari keluarga kaya yang membeli rumah di kota untuk mereka garap. Tapi hari ini berbeda dari biasanya. Seseorang menjajakan barang tepat di pintu masuk. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk membeli roti. Satu roti babi pemulihan akan mengisi Anda dengan kekuatan dan membuat tubuh Anda lebih sehat. Sebuah roti sup agiliti akan membuatmu lincah seperti burung layang-layang. Atau dapatkan roti kacang haus dan langsung gandakan kekuatan bertarung Anda. Selalu baik untuk dipersiapkan. Semua roti tetap segar selama sehari. Petik 2. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 atau 17 tahun langsung mengenali orang itu saat dia berjalan melewati gerbang. Wow, bukankah kamu si gendut dari kelas 1? Saudara muda, mengapa kamu menjual roti di sini? Petik 2. Su Lizzie terkekeh. Saya tidak punya pilihan lain. Saya perlu mencari uang untuk ujian akhir semester ini. Bagaimana? Kakak senior, Anda ingin roti? Mereka murah dan enak. Petik 2. Saya baik. Saya tidak ada gunanya roti Anda. Mereka hanya bertahan sehari. Yah, aku harus pergi ke kelas. Semoga berhasil. Murid itu melambai selama tinggal dan terus berjalan melewati gerbang. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, dia dihentikan. Dua gadis berdiri di jalan. Gerbang itu sangat lebar, jadi mereka tidak bisa memblokir seluruh jalan. Siswa kelas 2 itu mencoba berjalan di sekitar mereka. Tetapi seseorang bergerak di depannya untuk menghalangi jalannya. Gunung ini milikku. Pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Uh. Hei, Gu Yue. Apa baris terakhirnya? Petik 2. Gu Yue memutar matanya. Jika Anda ingin lewat, Anda harus membayar tol gunung. Apa yang terjadi? Murid kelas 2 itu menatap mereka dengan terpana. Adik-adik? Tidak ada gunung di sini. Katanya dengan nada monoton. Dan tidak ada pohon juga. Bahkan jika ada, itu bukan milik kalian berdua. Petik 2. Bayar. Ye Singlan mengulurkan tangannya. Jumlahnya 100 ribu kredit federal. Anak laki-laki itu tertegun. Apa sih yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba merampok saya? Petik 2. Tidak. Kami meminjam uang dari Anda. Kami akan membayarmu kembali dua kali lipat nanti. Jawab Ye Singlan. Bagaimana jika saya tidak meminjamkan uang? Sudut mulut bocah itu mulai bergerak-gerak. Ye Singlan adalah seorang gadis cantik dan dia tidak ingin membuat kesan buruk padanya. Tetapi ada batasan untuk menahan diri ketika dia begitu menuntut. Beberapa siswa lain telah tiba saat itu dan sekarang menyaksikan dari samping. Salah satunya adalah seorang siswa yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia jelas berasal dari salah satu kelas atas. Baik, Ye Singlan mengambil langkah maju. Tiga cincin jiwa muncul di bawahnya. Pedang Stargotnya terwujud di tangannya, bersinar terang. Anda tidak perlu membayar tol gunung jika Anda bisa mengalahkan kami. Chapter 414 Pinjaman Aura di sekitar Ye Singlan meningkat. Matanya bersinar terang. Pedang di tangannya. Anak kelas dua merasakan seluruh tubuhnya tegang saat dia memanggil jiwa bela dirinya sebagai tanggapan. Tiga cincin jiwa bangkit dari bawahnya, cocok untuk cincin Ye Singlan sendiri. Pertarungan. Tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Dia telah menyaksikan pertandingan antara kelas satu dan dua, yang menyebabkan kelas satu menjadi terkenal sebagai kelas siswa baru terkuat di abad terakhir. Tak satu pun dari lima ranker di kelas satu telah bergabung dalam pertempuran, namun kelas satu menang. Diketahui secara luas bahwa Ye Singlan adalah salah satu pilar tim itu. Dia sendirian melawan Yue Zheng Yu, He Xiaopeng, dan Ye Singmo. Anak laki-laki itu tahu bahwa dia berada di luar jangkauannya. Apa kalian tidak takut dihukum oleh akademi? Anak itu bertanya dengan lemah lembut saat dia mundur selangkah. Kita akan mengatasinya saat kita kembali. Ye Singlan menepuk kakinya dengan tidak sabar. Lagi pula, ini hanya pinjaman. Pinjaman 15 hari. Dan kami bahkan akan membayarmu dua kali lipat saat kami kembali. Petik 2. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat pedangnya. Cahaya bintang yang berkilau berkumpul di sekitarnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Seratus ribu kredit akan cukup untuk menutupi semua biaya perjalanan dan makanan mereka. Baik, aku akan memberikannya padamu. Anak laki-laki itu berteriak putus asa. Tunggu sebentar, kata seseorang dari belakangnya. Anak laki-laki itu menoleh ke belakang untuk melihat Sulizi memegang beberapa roti di tangannya. Tubuhnya yang gemuk bergoyang-goyang saat dia berlari ke arah siswa kelas 2. Kakak senior, jika kamu makan salah satu rotiku, kamu belum tentu kalah dari mereka. My Blue Taz Bin Bun sangat manjur. Itu dapat meningkatkan kekuatan Anda hingga 30%. Anda tidak harus mengalahkan mereka. Anda hanya harus melewati mereka. Apa menurutmu mereka berani bertingkah sombong begitu kau berada di halaman sekolah? Petik 2. Anak laki-laki itu memandang Sulizi dengan curiga. Jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah kalian bertiga berada di tim yang sama? Sulizi menjulurkan dadanya dengan marah. Tidak mungkin. Kami bukan tim sekarang. Semua orang di kelas satu sibuk dengan ujian akhir semester pertama kami. Kami mungkin akan dikeluarkan jika kami tampil buruk, jadi kami semua adalah rival di sini. Petik 2. Jantung bocah itu mulai berdebar kencang. Dia adalah master jiwa tipe Agility, jadi dia merasa cukup percaya diri bahwa dia bisa menerobos jika kekuatannya ditingkatkan 30%. Selain itu, tak satu pun dari kedua gadis itu adalah tipe ketangkasan. Baik, saya akan mencobanya. Beri aku roti kacang dan roti sup. Berapa harganya? Petik 2. Roti kacang hausdara adalah 30 ribu kredit dan roti sup Agility 10 ribu. Jawab Sulizi. Bagaimana tawaran itu bisa lebih baik? Kamu juga hanya mencoba merampokku. Anak laki-laki itu memutar matanya. Sulizi menatap lurus ke matanya. Anda akan menghemat 60 ribu kredit. Baik, tapi saya mendapatkan pengembalian uang jika roti tidak berfungsi. Anak laki-laki itu kembali menatap Yesinglan seolah-olah dia adalah iblis. Dia membayar Sulizi dan segera melempar roti ke mulutnya. Seperti yang dijanjikan, efeknya langsung berlaku. Dia merasa lincah seperti burung layang-layang, tubuhnya begelombang dengan kekuatan. Aku sedang mengisi. Anak laki-laki itu langsung berlari, langsung menuju gerbang. Dia sangat cepat, seperti yang diharapkan dari master jiwa tipe Agility yang berhasil masuk ke Akademi Shrek. Meskipun kakinya tidak terlihat terlalu berotot, setiap langkah yang diambilnya melambungkannya ke depan. Dia terbang seperti anak panah. Namun, cahaya kuning tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan membebani dia. Seluruh tubuhnya terasa lesu sekarang. Lalu seutas cahaya bintang melilitnya. Mengapa kalian mengeroyok saya? Anak laki-laki itu berteriak. Kami di sini untuk merampokmu. Oh, tunggu. Maksudku kita di sini untuk meminjam uang. Siapa yang akan menghadapi anda sendiri? Yesinglan menusukkan pedangnya ke bahu anak laki-laki itu. Menekannya ke tanah. Jadi, maukah kamu meminjamkanku uang? Aku akan meminjamkanmu uang. Yesinglan menerima uang dari bocah itu lalu menghitungnya. Ya, ini seratus ribu. Kamu bisa pergi sekarang? Katanya sambil menyingkirkan pedangnya. Anak laki-laki itu berdiri dan memelototi kedua gadis itu sebelum berangkat ke kelas. Tunggu sebentar, teriak Yesinglan setelahnya. Anak laki-laki itu berbalik menatapnya dengan marah. Apa yang kamu mau sekarang? Kamu di kelas apa? Dan siapa namamu? Yesinglan bertanya. Anak laki-laki itu menatapnya dengan curiga. Mengapa kamu ingin tahu? Supaya aku bisa membayarmu kembali. Betulkah? Anak laki-laki itu tercengang. Yesinglan mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Cepat beritahu aku. Berhenti membuang-buang waktuku. Petik 2. Saya di kelas 2. Namaku Xia Yue Kong. Dia menjawab dengan malus sebelum kabur. Melihat masalah itu diselesaikan, salah satu siswa yang mengawasi berjalan. Kakak-kakak perempuan, apakah kamu masih meminjam uang? Kakak kelas ini tersenyum dengan sopan. Tidak, kami sudah cukup sekarang. Yesinglan bahkan tidak menatapnya saat dia pergi dengan Gu Yue. Ketika kedua gadis itu melewati Sulizi, Yesinglan menoleh padanya. Kamu hanya berhasil menjual rotimu karena kami, jadi kamu bertanggung jawab atas sepertiga dari utangnya. Baik, Sulizi berseri-seri. Meskipun dia memiliki nafsu makan yang besar, 40 ribu kredit akan lebih dari cukup untuk seluruh perjalanan jika dia berdiet. Dia telah bertanya kepada para guru sebelumnya apakah dia bisa bekerja sama dengan siswa lain karena dia adalah master jiwa tipe pendukung, dan mereka setuju. Dia awalnya mengincar Tang Wulin, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia memilih Yesinglan. Namun, jumlah lawan yang harus mereka kalahkan bersama dua kali lipat menjadi 20. Jadi mereka sebenarnya bekerja sama. Para siswa yang menyaksikan tercengang ketika mereka melihat ketiganya pergi. Benar-benar ada banyak jenis orang di dunia ini. Para junior itu sangat kreatif. Kenapa kita tidak pernah memikirkan ini dulu? Petik 2 Ah, Euro. Tang Wulin berdiri di luar asosiasi pandai besi kota Srek. Namun, Musi menghalangi jalannya. Hem, Tang Wulin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lakukan di sini, kakak senior? Musi tersenyum. Ku dengar kamu ada ujian, jadi aku di sini untuk mengantarmu. Sedikit kecemasan merayapi hati Tang Wulin. Mengapa kamu mengantarku? Saya tidak punya banyak waktu. Saya ingin pergi mengambil beberapa misi tempa untuk mendapatkan uang. Petik 2 Lupakan saja, jawabnya. Akademi telah menghubungi kami dan setiap asosiasi lain di kota. Tak satupun dari kami akan meminjamkan bantuan kepada Anda. Anda semua dilarang menghasilkan uang di asosiasi, jadi Anda harus memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Anda masih bisa menghasilkan uang dengan menempa, hanya saja tidak di kota ini. Ngomong-ngomong, Sekte Tang juga bekerja sama dengan ini. He he, rahang Tang Wulin ternganga. Aku tidak percaya ini. Musi mengangkat bahu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Jika Anda tidak ingin membuang-buang waktu lagi, segera pikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Petik 2 Tang Wulin tidak bisa membalas. Dia benar-benar membuang-buang waktunya di sini. Apalagi yang bisa saya lakukan. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Saya mendapatkannya. Tang Wulin melambai selamat tinggal pada Musi lalu berlari langsung ke stasiun kereta kota Srek. Ketika dia tiba, Tang Wulin melihat sekeliling dan yakin bahwa dia adalah yang pertama di kelasnya yang akan datang. Semua orang masih sibuk mencari uang. Tiket diperiksa sebelum kereta bisa dinaiki. Tang Wulin dengan santai berjalan ke jadwal keberangkatan dan memeriksanya. Dia segera menemukan apa yang dia cari. Menurut rencananya, kota pertama yang dikunjungi Tang Wulin adalah Heaven Doe City, yang terletak di barat laut kota Srek. Itu adalah kota besar, jadi dia tidak akan kesulitan menemukan lawan yang cocok. Ada juga banyak kereta api dari Heaven Doe City ke Bright City. Tang Wulin dengan cepat menemukan jalannya ke platform yang tepat. Masih ada waktu 5 menit sebelum pemeriksaan tiket dimulai, namun sudah ada antrean panjang di loket pemeriksaan tiket. Kali ini, benar-benar semuanya telah disita darinya. Bahkan ide murid dan lencana pandai besi miliknya telah diambil. Dia benar-benar tangan kosong. Dia berjalan ke belakang barisan dan mengambil tempatnya. Pemeriksaan tiket segera dimulai dan antrean mulai bergerak maju. Satu persatu, tiket orang-orang diperiksa kemudian diteruskan ke area berikutnya. Gilirannya segera tiba. Tolong tunjukkan tiket Anda, kata petugas itu. Tang Wulin memindahkan tangannya ke sakunya, merogoh ke dalam, dan mengobrak abrik sejenak. Kemudian dia melihat ke samping dan tiba-tiba menunjuk. Ular, ada ular, petik 2. Teriakannya membuat takut orang-orang di sekitarnya dan mereka semua ke tempat yang dia tunjuk. Benar saja, ada seekor ular emas sepanjang sekitar 1 meter duduk di dinding. Ini dengan cepat meluncur ke kerumunan. Beberapa teriakan ketakutan terdengar dan sebagian dari kerumunan menjadi panik. Sesaat kemudian, kilatan cahaya kemasan memenuhi area tersebut, dan ular itu menghilang. Hah, kemana ular itu pergi? Para penumpang yang panik dan anggota staff mencari kemana-mana untuk menemukan ular itu, tetapi tidak ditemukan. Tang Wulin juga sudah lama menghilang. Dia memanfaatkan gangguan tersebut untuk melompat melewati jendela pemeriksaan tiket. Dia kemudian lari untuk mencari sudut untuk bersembunyi dan mengambil Goldsong. Dia berhasil melewati pos pemeriksaan stasiun kereta. Tang Wulin naik keretanya dan pergi mencari beberapa kursi yang tidak terikat pada tiket, chapter 415 maju ke Surga Do City. Setelah staff stasiun kereta memastikan bahwa tidak ada ular di sekitarnya, kerumunan orang segera tenang. Ketakutan singkat ular telah berlalu, dan kereta menuju Surga Do City dengan cepat terisi. Setelah proses embarkasi selesai, kereta kemudian mulai bergerak maju, perlahan-lahan pada awalnya, lalu menambah kecepatan hingga meluncur menuju Heaven Do City. Sial, Su Lizi, Ye Singlan, dan Gu Yue baru saja tiba di stasiun kereta dan dapat melihat kereta yang membawa Tang Wulin meninggalkan stasiun. Kami baru saja ketinggalan kereta. Yah, setidaknya ada banyak kereta yang menuju Heaven Do City. Kami hanya harus menunggu setengah jam. Petik 2. Menurut aturan ujian, sudah waktunya kita berpisah di sini. Semoga berhasil. Tinju Ye Singlan menabrak Gu Yue. Gu Yue tersenyum. Mari kita lihat siapa yang kembali dulu. Aku akan pergi membeli tiketku. Petik 2. Sebagian besar siswa kelas 1 masih sibuk mencari uang. Tang Wulin adalah satu-satunya orang yang perjalanannya benar-benar telah dimulai. Kereta jiwa dengan cepat menambah kecepatan hingga mencapai pelayaran berkecepatan tinggi. Tang Wulin menemukan dirinya di gerbong makan bersama dengan sekitar selusin orang lainnya. Dia segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia mulai lapar. Aroma makanan menggantung di udara gerbong makan. Makanan yang disajikan di kereta ini tidak bisa disebut spektakuler, tetapi tidak masalah bagi Tang Wulin ketika perutnya keroncongan. Namun, dia tidak punya uang. Dia tidak bisa membeli makanan apapun. Uang tidak menjadi masalah saat dia menyelinap ke dalam kereta, tapi sekarang menjadi masalah. Orang-orang lain di gerbong makan sudah duduk dan sedang sarapan. Tang Wulin menepuk perutnya yang kosong saat dia melihat sekeliling. Akademi itu sangat jahat. Mereka bahkan tidak mengizinkan kami sarapan sebelum memulai ujian. Tang Wulin merasa tertekan. Dia sangat yakin bahwa jika perutnya tidak kenyang, kekuatannya tidak akan mencapai 100%. Yah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya harus menahannya untuk saat ini. Tang Wulin segera menghadapi masalah lain. Staff sedang memeriksa tiket lagi. Tiket diperiksa sekali lagi di kereta untuk mencegah penumpang gelap seperti Tang Wulin. Gerbong makan berada di tengah-tengah kereta. Karena staff mulai memeriksa tiket dari ujung depan dan belakang kereta, mereka akan memeriksa di sini terakhir. Saat itu, Tang Wulin melihat pemeriksa tiket muncul dari kedua pintu mobil. Dia tahu dia terpojok, dan dia juga tidak punya rencana untuk berbohong. Saya tidak punya tiket. Tang Wulin dengan tenang memberi tahu petugas kereta. Hah? Anda tidak memiliki tiket. Petugas kereta memasang ekspresi muram. Jadi kamu adalah penumpang gelap. Silakan beli tiket segera. Petik 2 Tang Wulin hanya bisa memaksakan senyum pahit. Saya juga tidak punya uang. Petugas kereta mengukurnya. Nak, bajumu sangat bersih. Bagaimana mungkin Anda tidak punya uang untuk Anda? Apakah kamu lari dari rumah? Petik 2 Tang Wulin baru berusia 14 tahun sekarang. Bahkan jika dia tinggi, dia masih memiliki lemak bayi yang tersisa di wajahnya. Ya, saya lari dari rumah. Tang Wulin memandangi petugas kereta tanpa daya. Saya memiliki kerabat di Heaven Doe City. Saya bisa mendapatkan uang dari mereka untuk membayar tiket. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2 Ikutlah bersamaku. Petugas kereta membawa Tang Wulin ke kondektor kereta itu. Karena dia masih kecil, pramugari kereta api tidak memperlakukannya terlalu kasar. Lagipula tidak ada tempat untuk lari di kereta. Tang Wulin tidak bisa melarikan diri. Mereka dengan cepat sampai di kamar kondektor di gerbong operasi, yang terletak di tengah kereta. Bu, anak ini penumpang gelap dan dia tidak punya uang untuk membeli tiket. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Petik 2 Kondekturnya adalah seorang wanita yang tampaknya berusia akhir dua puluhan. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia memiliki sikap yang bermartabat di sekitarnya. Seorang penumpang gelap, Nak, kenapa kamu melakukan hal-hal seperti itu di usia yang begitu muda? Tanya kondektor, Ayo, beritahu aku, bagaimana situasi anda? Petik 2 Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, saya adalah murid dari Akademi Shrek. Saat ini aku sedang dalam ujian dan semua milikku disita oleh Akademi sebelum aku dikirim. Ujian saya mengharuskan saya untuk pergi jauh-jauh ke Bright City, Jadi saya tidak punya pilihan selain menyelinap. Kaka, saya tahu saya salah dalam melakukan ini. Saya akan baik-baik saja jika anda meminta beberapa pelayan anda mengantarkan saya Untuk mendapatkan uang guna membayar tiket begitu kita tiba di Heaven Doe City. Saya punya cara untuk mendapatkan uang di sana. Aku akan membayar dua kali lipat harga tiket, aku bersumpah. Petik 2 Anda seorang siswa dari Akademi Shrek. Kondektur dan petugas kereta menatapnya dengan kaget. Akademi Shrek adalah eksistensi legendaris. Itu bisa dibilang tempat suci untuk orang biasa seperti mereka. Namun anak biasa di depan mereka mengaku datang ke tempat suci itu. Nak, kamu sudah menyelinap ke dalam kereta. Jangan berbohong sekarang juga, kata kondektur dengan tegas. Tang Wulin cemberut. Saya tidak berbohong. Saya benar-benar seorang siswa Akademi Shrek. Saya akan membuktikannya sekarang. Hanya melihat, dia mundur selangkah dan mendorong kekuatan jiwa di dalam tubuhnya untuk bertindak. Tiga cincin jiwa ungu bangkit dari kakinya dan berputar di sekelilingnya, berdebar-debar dengan sedikit kekuatan. Pertunjukan ini mengejutkan kondektur dan petugas. Di benua Douluo, setiap orang memiliki jiwa bela diri, termasuk orang biasa. Mereka yang biasa mengerti dengan tepat apa itu guru jiwa, jadi ketika kondektur dan petugas melihat tiga cincin jiwa ungu, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Kebanyakan orang biasa tidak akan pernah secara pribadi melihat cincin jiwa ungu sepanjang hidup mereka. A itu ungu? Gumam petugas itu. Apakah itu cincin jiwa seribu tahun? Bagaimana ketiganya cincin jiwa seribu tahun? Petik dua. Karena saya adalah murid Akademi Shrek. Tang Wulin memproklamirkan dengan bangga. Rencananya sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah memamerkan statusnya sebagai master jiwa. Akademi Shrek mungkin telah menyita semua miliknya, tetapi mereka tidak dapat menyegel jiwa bela dirinya. Selama dia memiliki jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya, sebagian besar masalah dapat diselesaikan dengan statusnya sebagai master jiwa. Dia baru menyadarinya setelah musim menolaknya dari asosiasi pandai besi. Pada akhirnya, dia adalah seorang master jiwa. Master jiwa berdiri di puncak masyarakat puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka masih melakukannya sampai hari ini. Semua orang menghormati master jiwa. Masalah uang kecil dapat dengan mudah disembunyikan selama dia mengungkapkan statusnya. Prioritas nomor satu Tang Wulin saat ini adalah menghemat waktu. Dia bahkan tidak lagi berencana pergi ke asosiasi pandai besi ketika dia tiba di kota dosurga. Fokusnya adalah menyelesaikan ujian secepat mungkin, yang kemudian akan memungkinkannya menggunakan kelebihan poinnya untuk membantu teman sekelasnya. Adik kecil, kau adalah master jiwa tiga cincin. Itu membuatmu menjadi penatua jiwa, kan? Apakah anda benar-benar dari Akademi Shrek? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Ya, kakak, Akademi Shrek terlalu kejam. Mereka ingin semua orang di kelas saya mengunjungi 10 kota dalam waktu 15 hari. Maka kita harus mengalahkan master jiwa setidaknya 5 peringkat di atas kita juga. Dan setelah semua itu, kita masih harus kembali ke Akademi Shrek dalam masa ujian. Saya tidak akan lulus kecuali kita melakukan semua itu. Petik 2. Kondektur menatapnya dengan tatapan kosong. Dan mereka menyuruhmu melakukan ini sendirian. Berapa umurmu aku tidak percaya mereka akan mengirim anak laki-laki sepertimu sendirian. Mereka mengerikan. Petik 2. Petugas itu menarik-narik lengan kondektur. Dia berbicara buruk tentang Akademi Shrek yang legendaris. Bahkan mengutuk diam-diam biasanya tidak diizinkan. Itu adalah tanah suci. Kondektur segera menyadari kesalahannya dan kembali ke Tang Wulin dengan senyum hangat di wajahnya. Bagaimana kami bisa membantu Anda, adik? Setidaknya, saya dapat menggunakan kewenangan saya untuk memaafkan Anda agar tidak membayar tiket. Petik 2. Tang Wulin berseri-seri saat dia mengingat cincin jiwanya. Terima kasih, kakak. Saya perlu mengunjungi lebih banyak kota dalam perjalanan dan menantang beberapa orang juga. Apakah Anda tahu jika ada tempat di Heaven Doe City di mana banyak master jiwa berkumpul? Um, juga? Dapatkah saya meminjam uang dari Anda? Saya mulai lapar. Namun jangan khawatir. Aku pasti akan membayarmu kembali setelah aku kembali ke Akademi Shrek. Chapter 416 Teroris Tang Wulin adalah anak laki-laki yang tampan. Dia memiliki mata berbinar besar yang membangkitkan naluri keibuan konduktor. Akademi Shrek sangat buruk. Aku tidak percaya mereka akan memaksa anak seperti dia melalui begitu banyak kesulitan. Jangan khawatir. Kakak besar ini akan membantumu, kata kondektur. Kamu perlu mengunjungi 10 kota kan? Hmm, ada yang bisa saya bantu. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menemukan lawan untuk Anda. Tetapi saya tahu bahwa kapten keamanan untuk stasiun kereta semuanya adalah master jiwa dengan Misha. Masalahnya hanya kekuatan mereka berbeda-beda. Hmm, kapten di stasiun kereta Heaven Doe City harus memenuhi kriteria Anda. Apakah Anda benar-benar harus melawannya? Dia sudah dewasa, dan dia sangat kuat. Petik 2 Mata Tang Wulin berbinar Jika dia bisa melawan-lawan yang cocok segera setelah dia mencapai stasiun kereta, dia akan bisa menghemat banyak waktu. Baik, kedengarannya bagus. Tolong bantu saya dengan itu, kakak. Dia mendesah dalam hatinya. Dia beruntung bisa bertemu dengan orang yang begitu baik hati. Dia mulai memanggilnya, kakak, untuk bertingkah manis. Hanya pada akhirnya dia benar-benar bersungguh-sungguh. Xiaohu, tolong ambilkan makanan untuk adik kecil ini sementara aku keluar sebentar. Dia sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak diizinkan untuk sarapan. Petik 2 Tang Wulin menahan nafsu makannya untuk menghindari menakut-nakuti kondektur. Tetapi meskipun demikian, dia makan cukup makanan untuk memberi makan lima orang. Bau makanan, ini, Tang Wulin meratapi kemauannya yang lemah. Namun, kereta hanya membawa banyak makanan di atasnya. Wulin, aku sudah mengaturnya. Kapten keamanan di stasiun kereta Heaven Doe City akan menunggu Anda. Setelah Anda menyelesaikan pertempuran Anda, saya akan membantu Anda mendapatkan tiket kereta bulanan. Dengan izin itu, Anda bisa naik kereta manapun di benua itu. Dan di sini, ambil uang ini. Anda bisa menggunakannya untuk memberi makan diri Anda sendiri selama perjalanan. Petik 2 Kondektur hanya keluar sebentar, namun dia sudah mengurus semuanya. Jelas bahwa dia telah naik pangkat menjadi konduktor karena kemampuannya sendiri. Ketika Tang Wulin menerima 20 ribu kredit darinya, hatinya meledak dengan kehangatan. Dia sangat baik. Pada saat itu, komunikator di kabin berderak hidup. Konduktor, konduktor, silakan segera datang ke gerbong kelima. Teroris telah membajaknya. Tolong cepatlah. Petik 2 Pembajakan Kondektur tampak linglung. Sial. Ini bencana. Beberapa bulan yang lalu, pembajakan lain telah terjadi di bagian barat benua. Kejadian itu mengakibatkan kereta api meledak. Lebih dari 500 korban telah dicatat. Itu adalah tragedi yang mengguncang seluruh benua. Kondektur menjadi pucat pasi, namun dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya dan berbicara ke mikrofon. Perhatian semua petugas kereta. Perhatian semua petugas kereta. Ini adalah kondektur Anda yang berbicara. Kami memiliki keadaan darurat. Siapapun yang memiliki senjata harus menuju ke gerbong kelima. Tetap tenang dan jangan membuat khawatir penumpang. Cobalah untuk mengurangi gangguan. Petik dua. Dia bergegas ke kamarnya dan mengeluarkan kunci. Dia kemudian membuka berangkas dan mengeluarkan pistol jiwa. Tunggu di sini, Wu Lin. Jangan pergi ke arah itu. Setelah memperingatkan Tang Wu Lin, dia lari. Tang Wu Lin melihat sekilas wajahnya saat dia pergi. Dia bisa melihat keyakinan berkobar di matanya. Kondektur sudah ditentukan. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi nyawa orang-orang di keretanya. Tang Wu Lin memanggilnya saat dia berlari untuk menyusul. Kakak, aku pergi denganmu. Kamu. Tidak mungkin. Anda hanya seorang anak kecil. Bagaimana jika Anda terluka? Apa yang akan kuberitahukan pada orang tuamu? Kondektur berhenti dan mendorongnya kembali. Tang Wu Lin tersenyum. Kakak, apa kamu sudah lupa? Saya seorang siswa Akademi Shrek dan Penatua Jiwa Tiga Cincin. Percayalah kepadaku. Saya dapat membantu Anda menghadapinya. Petik 2. Kondektur ragu sejenak ketika dia mengingat fakta ini. Tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Wu Lin, dengarkan aku. Saya tahu Anda seorang master jiwa, tapi kapten keamanan di kereta juga. Biarkan kami orang dewasa menangani ini. Anda masih anak-anak. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Tetap di sini dan aman. Jika itu benar-benar menjadi terlalu berbahaya, maka saya akan meminta sebelas gerbong belakang terputus dari sisa kereta. Bersikaplah baik dan diamlah. Dia mendorong Tang Wu Lin kembali ke kamar, mengunci pintu di belakangnya, lalu lari. Tang Wu Lin menggigit bibirnya saat dia melihatnya pergi. Ada teroris. Setelah meninggalkan gerbong operasi, kondektur memperlambat jalannya dan menyembunyikan senjatanya di sakunya. Dia belum ingin membuat khawatir penumpang lain. Dia harus meminimalkan kepanikan sebanyak mungkin. Dia memasang sepasang refone ke komunikatornya dan memakainya. Berbalik sedikit ke samping, dia berbisik ke mikrofon. Aku hampir sampai. Bagaimana situasinya? Petik 2. Total ada 6 teroris. Konduktor. Mereka bersenjata lengkap. Mereka entah bagaimana berhasil menyelundupkan senjata sinar ke dalam kereta. Empat dari mereka dipersenjatai dengan senapan serbu BIM dan satu dipersenjatai dengan meriam jiwa. Mereka telah menanam bom jiwa di seluruh gerbong. Itu bisa meledak kapan saja. Kami memiliki 10 anggota staff dalam posisi dan terlibat dalam perselisihan dengan para teroris. Tapi persenjataan mereka lebih baik daripada kita. Petik 2. Untuk apa pemeriksaan keamanan itu? Mereka benar-benar melewatkan banyak bom. Kondektor menghela nafas. Dia mengutuk di dalam hatinya. Ini masalah serius. Teroris ini memiliki bom dan senjata berat. Kami sedang berada di kereta berkecepatan tinggi sekarang dan tidak ada perhentian sebelum Heaven Doe City. Kita tidak bisa membiarkan baku tembak terjadi di sini. Kondektor segera mengambil keputusan. Beri tahu operator untuk segera menghentikan gerbong ke-6 hingga ke-16 setelah saya masuk ke gerbong ke-5. Apa kita bisa menghubungi kantor pusat? Petik 2. Ya, kami sudah mengirim pesan. Konduktor, kamu. Tutup itu. Lakukan saja perintah saya. Kondektor melihat ke depan, menghadap ke arah gerbong ke-5. Setelah sebelas gerbong belakang dipisahkan dari kereta lainnya, tidak akan ada jalan untuk mundur. Dia akan berbagi nasib penumpang dan staff yang tersisa. Mereka akan hidup atau mati. Namun hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia telah membuat keputusan dan sekarang saatnya untuk menindak lanjutinya. Dia harus meminimalkan kerugian. Paling tidak, teroris tidak akan bisa menghancurkan seluruh kereta. Situasi di gerbong di luar gerbong ke-5 tidak jelas. Semua upaya untuk berkomunikasi dengan mereka menghasilkan keheningan radio. Teroris telah memblokir mereka. Dia harus menanganinya secara pribadi. Saat dia berjalan ke depan, dia mengeluarkan dompetnya dan membukanya. Di dalamnya ada gambar bayi yang lucu dan gemuk. Tampaknya usianya baru beberapa bulan. Air mata mengalir di matanya saat dia mengeluarkan foto itu, membawanya ke bibirnya, dan menciumnya. Mommy sangat menyesal untuk ini, sayangku. Kemudian dia memasukkannya kembali ke dompetnya dan menyimpan dompetnya. Dia menyeka air matanya dan menambah kecepatan. Penumpang di gerbong ke-6 telah dievakuasi ke gerbong ke-7. Selusin atau lebih anggota staf bersenjata berdiri di sisi pintu gerbong ke-5. Mereka berada dalam kebuntuan melawan para teroris. Satu-satunya senjata yang dipegang kereta dalam keadaan darurat adalah pistol beam. Mereka tidak terlalu kuat. Bagaimana situasinya? Kondektor bertanya kepada kapten keamanan saat dia mendekat. Kapten itu memasang ekspresi serius. Ini tidak bagus. Mereka telah mengambil penumpang sebagai sandera. Gerbong di depan mungkin berada di bawah kendali penuh mereka juga. Mereka sudah memasang bom di seluruh kereta dan hitungan mundur telah dimulai. Petik 2 Kondektor menghela nafas. Dia harus tetap tenang sekarang. Meski situasinya menakutkan, sebagai kondektor, dia tidak punya pilihan lain selain menanganinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak ke gerbong ke-5. Tolong jangan bertindak impulsif. Kita bisa bernegosiasi. Apakah Anda punya tuntutan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi mereka. Tapi tolong jangan menyakiti para sandera. Petik 2 Fakta bahwa mereka bisa menyelundupkan begitu banyak persenjataan ke dalam kereta menunjukkan bahwa mereka bukanlah teroris biasa. Baik penyerahan maupun ancaman tidak akan efektif dalam menangani orang-orang seperti itu. Pilihan terbaiknya adalah menunda waktu dan berharap bantuan. Tidak perlu omong kosong. Sebuah suara menjawab. Kamu kondekturnya, kan? Tuntutan kami sangat sederhana. Beri tahu pemerintah federal untuk membebaskan orang-orang yang mereka tangkap 20 hari lalu dengan aman. Jika mereka melakukan itu, saya akan membebaskan para sandera ini. Saya tahu Anda dapat menghentikan gerbong di belakang. Tetapi izinkan saya memperingatkan Anda, 5 gerbong pertama telah dilengkapi dengan bom. Saya yakin Anda tahu berapa banyak penumpang di sini. Anda tidak punya banyak waktu. Bom akan meledak dalam 30 menit. Jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan kami dalam 30 menit, hehehe. Sepertinya Anda akan dikuburkan bersama dengan orang lain. Petik 2. Jantung kondektur berdebar keras. 20 hari yang lalu. Siapa yang ditangkap pemerintah federal 20 hari lalu? Tidak ada berita apapun tentang itu. Tuntutan ini membuatnya bingung. Tetapi dia yakin para teroris ini tidak akan membuat tuntutan yang mustahil. Chapter 417 mematuhi perintah. Sudahkah Anda memberi tahu markas besar tentang tuntutan mereka? Kondektur bertanya pada Kapten Keamanan. Saya sudah mengirim pesan, kata Kapten Keamanan. Tapi kantor pusat mengatakan mereka harus berkonsultasi dengan atasan dulu. Tidak mungkin memenuhi permintaan mereka dalam waktu setengah jam. Orang-orang yang ingin dibebaskan oleh para teroris ini semuanya adalah penjahat yang sangat keji. Jika kita menyerah pada tuntutan ini. Kondektur mengatupkan rahangnya. Kapan cadangan akan tiba? Mereka seharusnya berada di sini dalam 20 menit. Tapi, karena bomnya sudah berdetak, pada saat cadangan tiba, keringat dingin mengalir di punggung Kapten Keamanan. Ekspresi menakutkan terlihat di wajah kondektur. Suruh kru mundur ke gerbong ke-6. Kapten Keamanan menatapnya dengan kaget. Kondektur, jangan bilang kita mengorbankan Sandra. Siapa bilang kita mengorbankan mereka? Lakukan saja perintah Anda, gonggong kondektur. Dalam keadaan darurat, kondektur memegang otoritas tertinggi di kereta. Para pelayan berdiri, menunggu pesanan mereka. Kapten Keamanan mengatupkan giginya, lalu memerintahkan petugas untuk mundur dengan lambayan tangan. Kondektur kembali ke gerbong ke-5. Tolong jangan bertindak impulsif. Kami memenuhi permintaan Anda saat berbicara, tetapi kami membutuhkan lebih banyak waktu. 30 menit terlalu pendek. Tolong perpanjang timer di bom. Saya mohon Anda untuk mempercayai saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menengahi dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi aku juga ingin kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan menyakiti para Sandra. Petik 2. Semua petugas dan staff keamanan mundur ke gerbong ke-6. Bagaimana saya tahu Anda tidak hanya mengulur waktu? Suara serak berteriak kembali. Kondektur tetap tenang. Kamu memasang bom? Jadi bahkan jika Mesya datang sebagai cadangan, mereka tidak akan bisa menyerbu keretamu. Ratusan nyawa terancam. Saya sudah menghubungi kantor pusat dan mereka menyetujui permintaan Anda, tetapi masalah ini melibatkan pemerintah federal. Kita perlu mendapatkan seseorang dengan otoritas lebih untuk menyetujuinya. Ini akan memakan waktu sekitar satu jam untuk melakukannya. Jika Anda bisa mempercayai saya, perpanjang batas waktu menjadi satu jam. Saya yakin Anda memiliki cara untuk meledakkan bom kapan saja, jadi Anda tidak perlu khawatir jika saya berbohong. Petik 2. Para teroris di gerbong ke-5 terdiam beberapa saat, lalu suara yang sama seperti sebelumnya berbicara lagi. Baik, saya akan mempercayai Anda kali ini. Kami akan memperpanjang pengatur waktu bom menjadi satu jam. Tapi jika Anda berbohong, semua orang mati. Petik 2. Kondektur menghela nafas. Mari kita bahas tuntutannya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya kondektur kereta ini. Nama saya Molan. Saya orang biasa tanpa kekuatan jiwa. Ayah saya adalah administrator dari Heaven Doe City, Mowu. Saya yakin bahwa saya jauh lebih berharga sebagai sandera daripada orang biasa. Jadi, saya meminta Anda membebaskan semua orang tua, wanita, dan anak-anak yang Anda sandera. Ambil aku sebagai gantinya. Petik 2. Konduktor. Kamu tidak bisa. Kapten keamanan meraih lengannya. Molan mengusirnya. Meskipun menjadi orang biasa, dia mampu melepaskan cengkeraman master jiwa dua cincin. Dia berbalik untuk memelototinya. Kapten keamanan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ketika dia melihat tekat yang mengesankan di matanya. Suara serak akhirnya berbicara sekali lagi. Kami tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi identitas Anda. Petik 2. Molan menarik nafas, lalu melangkah ke ambang pintu, mengekspos dirinya ke senjata teroris. Anda dapat mencari saya di soulnet dan memverifikasi penampilan saya. Jika Anda juga merujuk silangkan nama saya dengan nama ayah saya, Anda seharusnya tidak kesulitan untuk mengkonfirmasi identitas saya. Dia mengamati gerbong saat dia berbicara. Sebagian besar penumpang berkerumun di belakang. Dia bisa melihat bom menempel di atap gerbong dari tempat dia berdiri, tetapi dia tidak bisa melihat para teroris. Sebaliknya, senjata mereka menyembul dari celah antara para sandera, mengarah langsung ke arahnya. Mungkin dipengaruhi oleh ketenangannya, salah satu teroris angkat bicara setelah beberapa saat. Baik, kami telah mengkonfirmasi identitas Anda. Kami akan membebaskan semua orang tua, wanita, dan anak-anak. Tapi jangan pernah berpikir untuk melakukan aksi apapun. Ini adalah permainan kepercayaan sekarang. Kami akan membebaskan 10 orang terlebih dahulu, lalu Anda akan berjalan. Setelah itu, saya akan melepaskan sisanya. Jika kamu tidak menepati janjimu setelah kami membebaskan 10 orang pertama, aku akan membunuh 10 lainnya untuk menebusnya. Petik 2. Dimengerti. Molan menjawab tanpa ragu-ragu. Para teroris bertindak cepat. Beberapa saat kemudian, 10 sandera keluar dari gerbong dan menuju yang lainnya. Mereka berterima kasih pada Molan di antara isak tangis saat mereka melewatinya. Molan tetap berwajah batu. Dia hanya menepuk punggung setiap sandera ketika dia mengarahkan mereka ke Kapten Keamanan, yang memeriksa mereka untuk memastikan tidak ada bom yang ditanam pada mereka. Kami telah memenuhi bagian kesepakatan kami. Sekarang giliranmu. Teriak suara parau. Molan mengeluarkan bim gunnya dan menyerahkannya kepada Kapten Keamanan. Dengan kedua tangan terangkat tinggi untuk menandakan dia tidak bersenjata. Dia berjalan ke gerbong kelima. Gerakannya lambat dan mantap, dan dia segera mencapai sandera lainnya. Sebuah tangan terulur untuk mengarahkan pistol tepat ke dahinya. Molan membuatnya tetap tenang. Kamu bisa melepaskan sisanya sekarang. Baik, Anda sangat berani, Nona Molan. Anda pasti memenuhi status Anda sebagai putri seorang pejabat. Aku sangat mengagumimu lepaskan yang lain. Petik 2. Ada sekitar 400 penumpang di lima gerbong pertama, dengan orang tua, wanita, dan anak-anak mencapai sepertiga dari jumlah itu. Lebih dari 100 orang dibebaskan dan mulai masuk ke gerbong ke-6. Seorang teroris berpakaian serba hitam menahan Molan dari belakang. Dia menodongkan pistol ke kepalanya saat dia melihat prosesi orang-orang yang berangkat ke gerbong ke-6, tidak memperhatikan senyum tipis yang dia kenakan. Kami sudah menunjukkan ketulusan kami, jadi sekarang giliran Anda. Kalian punya 40 menit tersisa untuk memenuhi permintaan kami. Petik 2. Molan hendak berbicara ketika sebuah suara muda memanggil dari gerbong ke-6. Kakak, kakak, sesosok kecil berlari keluar, dan langsung bertemu dengan tiga senjata BIM yang diarahkan ke kepalanya. Wulin, ah apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Molan menjadi pucat. Memang? Tang Wulin yang baru saja menerobos masuk ke gerbong. Dia tersandung beberapa langkah ke depan, air mata berlinang dan panik di wajahnya. Beberapa langkah lagi dan dia tiba di depan Molan dan memeluk pinggangnya. Kakak, jangan tinggalkan aku. Mereka bilang ada orang jahat di sini. Dia memelototi teroris dengan pemberontakan ke kanak-kanakan. Jangan sakiti kakakku. Hah? Apakah anak ini saudaramu? Kenapa kalian berdua tidak mirip? Apakah dia anak haram? Goda teroris bersuara serak itu, mengundang gelak tawa dari rekan-rekannya. Dia sepupuku. Berhentilah berbicara omong kosong, kata Molan dengan marah saat dia melirik Tang Wulin dengan pandangan bertanya. Jangan tinggalkan aku, kakak. Tang Wulin masih mengenakan topeng anak kecil yang menangis. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Biarkan aku tinggal bersamamu. Petik 2 Anak ini? Molan melihat ke Kapten Keamanan yang jauh. Mereka berada dalam situasi putus asa sekarang. Dia memberinya anggukan kecil. Kapten Keamanan menguatkan tekadnya dan melangkah ke gerbong kelima. Jadikan aku sebagai sandera juga, katanya dengan tangan terangkat ke udara. Konduktor, Kapten, beberapa petugas kereta menangis. Saat para teroris memperdebatkan apa yang harus dilakukan, gerbong ke-6 terlepas dari gerbong ke-5, chapter 418 kisah Wulin. Berhenti. Molan berteriak, tidak ada sedikitpun ketakutan dalam suaranya. Apa yang harus kalian takuti? Saya sandera anda sekarang, dan anda masih memiliki beberapa lagi. Protokol menetapkan bahwa kami memutuskan gerbong, untuk meminimalkan kerugian. Apakah kamu tidak mengerti ini? Petik 2. Baik. Tetap tanganmu. Pemimpin teroris memerintahkan. Nona Molan benar. Kami memiliki banyak pengaruh. Pemerintah federal adalah negara demokrasi. Bukan. Mari kita lihat apakah mereka akan membebaskan rekan-rekan kita sebagai ganti para sandera ini. Bawa sepupunya ke belakang. Nona Molan, anda dapat terus berbicara dengan markas anda. Pahami saja bahwa, mulai saat ini, saya akan mengeksekusi 10 sandera setiap 5 menit hingga 40 menit tersisa habis. Lalu boom. Kita semua pergi ke surga. Petik 2. Aduh. Itu menyakitkan. Tang Wulin berseru ketika salah satu teroris mendorongnya ke gerbong keempat. Sebelum dia pergi, dia berhasil mengedipkan mata ke Molan. Bocah itu. Bisakah dia melakukan sesuatu? Ketidakberdayaan mencengkeram Molan, lalu dia melepaskannya dan mengertakkan gigi. Menukar nyawanya untuk orang tua, wanita, dan anak-anak adalah yang bisa dia lakukan untuk meminimalkan kerusakan tambahan. Dia mengerti betapa kejamnya para teroris ini. Dia tidak punya pilihan lain. Tang Wulin membiarkan teroris menyeretnya ke gerbong keempat. Lebih banyak sandera yang berkumpul bersama di dalam gerbong ini, terlalu banyak untuk semuanya berasal dari satu. Saat teroris itu menariknya, dia memeriksa kereta dengan penglihatan sekelilingnya dan menambahkan informasi itu ke apa yang sudah dia pelajari. Dari apa yang dia lihat sejauh ini, hanya pemimpin teroris yang merupakan master jiwa. Dia memiliki detonator untuk bom yang dimilikinya. Mesin kereta terletak di gerbong pertama, sehingga terus meluncur di sepanjang rel setelah sebelas gerbong di belakang gerbong kelima dilepas. Ada seorang teroris bersenjatakan meriam jiwa berdiri di sudut gerbong kelima itu. Sekarang, dia perlu mencari tahu berapa banyak teroris yang ada dan bagaimana mereka ditempatkan di gerbong lain. Jangan sentuh apapun di sini, nak, teroris yang menyeret Tang Wulin itu menyalak. Nomor 3. Perhatikan anak ini. Dia seorang VIP. Petik 2. Ada tiga teroris bersenjata yang menjaga lebih dari 200 sandera di gerbong keempat. Para wanita, anak-anak, dan orang tua dibebaskan. Orang-orang di sini seharusnya menjadi sandera yang tersisa. Baiklah, serahkan dia. Teroris itu menendang Tang Wulin di tulang kering, memaksanya jatuh ke tanah dengan jeritan kesakitan. Lebih baik kau berperilaku baik, anak nakal. Tendangan itu melukai Tang Wulin, tetapi bukan itu yang tidak bisa dia tangani. Namun alih-alih menahan pukulannya, dia mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan titik pandang yang lebih baik. Dia mengintip melalui celah antara kaki teroris ke dalam gerbong ketiga. Dia melihat pembantaian. Lantainya telah berubah menjadi merah tua, diwarnai dengan darah. Tidak ada apapun di gerbong itu selain kematian. Tang Wulin menatap mayat-mayat yang berserakan, terperanjat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mayat. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia hanya seorang anak kecil. Seorang pria berusia empat puluhan menarik Tang Wulin dan melangkah di depannya. Teroris itu mendengus dan mengarahkan senjatanya ke pria itu, memaksanya mundur beberapa langkah. Tang Wulin memasang ekspresi ketakutan. Paman, saya melihat darah. Ada banyak darah di sana. Dia menunjuk ke gerbong ketiga. Mereka semua sudah mati. Seorang pemuda yang berdiri di samping bergidik. Mereka membunuh siapa saja yang melawan. Mereka setan. Iblis. Mereka semua sudah mati. Tang Wulin mengepalkan tinjunya. Pemuda itu memperingatkannya. Para sandera ini dikumpulkan di gerbong keempat karena teroris telah membunuh sisanya. Masih ada empat puluh menit tersisa pada jam sebelum semua bom meledak. Enam dari teroris berkumpul di gerbong kelima, dan tiga di gerbong keempat. Total sembilan. Semuanya dipersenjatai dengan senjata jiwa, termasuk meriam jiwa. Seseorang juga seorang guru jiwa, yang dinilai Tang Wulin sebagai penatua jiwa. Dia mempertimbangkan semua informasi yang dikumpulkan dari pengamatannya, dan mengambil keputusan cepat. Matanya bersinar emas. Aku bisa melakukan ini. Mari kita mulai. Tang Wulin menyembunyikan tangan kanannya di bawah meja yang ada di dekatnya dan perlahan-lahan melepaskan sulur-sulur rumput blue silver, jantungnya berdebar-debar gugup. Dia menekan kecemasan dan kegelisahannya dengan pengalaman yang diperoleh dari pandai besi selama bertahun-tahun. Hatinya tenang, pikirannya jernih. Dengan kekuatan spiritualnya di alam spirit connection, Tang Wulin dapat merasakan lingkungannya ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang akurat tentang situasi di gerbong keempat. Sebagian besar sandera ada di gerbong ini, dan bom merupakan ancaman terbesar. Dia segera menemukan setiap bom. Mari kita bahas ini dulu. Para sandera berkerumun ketakutan, para teroris mengawasi setiap gerakan mereka. Tanda pertama ada masalah, dan mereka akan menembak. Andai saja saya telah mempelajari langkah membingungkan bayangan hantu, saya akan jauh lebih percaya diri tentang ini. Frustrasi membanjiri hati Tang Wulin. Dia telah bekerja keras berkultivasi di Akademi Shrek selama ini. Pangkat kekuatan jiwanya dan keterampilan pandai besi berkembang pesat, tetapi ini juga menyebabkan dia gagal mengunjungi sekte Tang. Saya hanya perlu menyelesaikan beberapa misi lagi. Kemudian saya mungkin akan bisa mempelajari Ghost Shadow Perplexing Step. Saya akan melakukannya setelah ujian. Saya harus fokus pada apa yang ada di depan saya terlebih dahulu. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kilatan ungu di bawah kakinya, tetapi para teroris masih menyadarinya. Semuanya menoleh untuk melihatnya pada saat bersamaan. Tapi itu sudah terlambat. Tiga tanaman merambat berkilau dari rumput biru kemasan melesat dari bawah kaki mereka dan menusuk mereka. Mereka hanyalah orang biasa, bukan master jiwa. Memegang senjata jiwa tidak mengubah kelemahan tubuh mereka, dan meskipun tertusuk, mereka bahkan gagal untuk menjerit. Efek Bluesilver Impaling Array menguasai mereka terlalu cepat. Tubuh mereka menjadi kaku, suara mereka dibungkam. Serangan mendadak itu membuat para Sandra panik, teriakan kaget memenuhi gerbong. Tang Wulin telah mempertimbangkan kemungkinan ini, tetapi dia tidak repot-repot mencoba memperingatkan salah satu dari mereka untuk diam. Dia melompat beraksi, tangan kanannya berubah menjadi cakar naga dalam kilatan emas. Dia menusukkannya ke atap gerbong dan merobeknya seolah-olah itu adalah tahu. Dia kemudian mengambil salah satu bom dan melemparkannya keluar dari lubang. Tiga bom telah ditanam di berbagai bagian gerbong. Tang Wulin dengan cepat mengambil bom kedua dan membuangnya juga. Saat dia akan pergi untuk yang ketiga, salah satu teroris masuk. Apa yang sedang terjadi? Dia berteriak saat dia masuk. Bahkan sebelum dia sempat mengamati pemandangan itu, sebatang rumput bluesilver melilit lehernya dan mengerut, mencegahnya mengucapkan sepatah katapun. Tang Wulin melanjutkan pekerjaannya dan melemparkan bom ketiga, lalu melesat ke teroris, menjatuhkannya dengan potongan di leher. Empat teroris jatuh, lima lagi. Tang Wulin melangkah ke koridor yang menghubungkan gerbong keempat dan kelima. Yang kedua dia lakukan, dia mulai menebas dinding di sekitarnya. Gerakannya cepat dan tegas, cocok dengan murid Akademi Shrek. Cakarnya merobek logam, kaca, dan kabel sampai, dengan satu sapuan terakhir, dia memisahkan gerbong. Gerbong kelima sedikit menekup karena perubahan yang tiba-tiba, lalu perlahan mulai menjauh dari kereta lainnya bersama semua penumpangnya. Bos, salah satu mobilnya terlepas. Salah satu teroris berteriak ketika dia menembaki Tang Wulin, menghujaninya dengan sinar energi jiwa. Tang Wulin berjongkok di belakang cakarnya. Benang cahaya berputar di sekitar cakarnya, menjadi tantangannya. Senjata jiwa bukanlah apa-apa di hadapan baju besi perang. Bahkan armor pertempuran satu kata berdiri tinggi di atas mesya. Tang Wulin keluar dari rentetan balok tanpa cedera. Sebatang rumput gluesilver melilit pinggang teroris yang menembak ke arah Tang Wulin dan segera melemparkannya keluar dari kereta. Kemudian lebih banyak tanaman merambat keluar, mencegat dua teroris lainnya dan membuang mereka juga. Pada titik ini, Tang Wulin telah membersihkan lebih dari setengah teroris. Tapi krisis belum berakhir. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir dua kali tentang rencana tindakannya. Dia hanya bisa menyelesaikan situasi ini dengan kekerasan. Tang Wulin berjalan ke gerbong kelima untuk menghadapi dua teroris terakhir. Pemimpinnya sudah memiliki molan dalam cengkramannya. Dia menodongkan pistol ke kepalanya dengan satu tangan, tangan lainnya memegang detonator dengan erat. Kawan terakhir terorisnya berdiri dengan pistol jiwanya mengarah ke ambang pintu, chapter 419 pengorbanan. Para sandera berteriak ketakutan, semuanya menyusut ke dinding gerbong kelima ketika dua teroris menembaki Tang Wulin. Senjata jiwa mereka menyemburkan sinar yang terlalu cepat untuk menghindar. Tantangannya tidak bisa melindungi seluruh tubuhnya, tetapi Tang Wulin telah masuk ke kereta yang sudah disiapkan. Rumputan Blue Silver bermunculan di depannya untuk membentuk perisai. Meskipun senjata jiwa sangat kuat, ini bukanlah senjata balok berat yang digunakan militer. Mereka tidak bisa menembus perisai rumput Blue Silver seribu tahun. Rumputan Blue Silver milik Tang Wulin mampu menahan gempuran beam fire karena ia kuat. Seperti semua siswa Akademi Shrek, dia pemberani dan memiliki jiwa bela diri dengan kualitas luar biasa. Selain itu, dia mampu menggunakan tingkat kontrol yang sangat baik atas jiwa bela dirinya. Hanya dengan kontrol seperti itu dia bisa mengeluarkan potensi penuh dari jiwa bela dirinya. Sejak pertama kali mengambil tindakan di gerbong keempat, Tang Wulin tidak berhenti sejenakpun. Semuanya berjalan sesuai rencana. Gunakan meriam, teriak pemimpin teroris, dan bawahannya bergerak untuk mematuhinya. Tapi dia tidak memiliki meriam jiwa. Tidak pada saat itu juga. Sebelum gerbong dilepas, petugas kereta telah melakukan yang terbaik untuk meredakan situasi. Kemudian, ketika Kapten Keamanan memasuki gerbong, para teroris dapat dengan mudah memukulinya hingga menyerah. Sejak saat itu, para teroris mengira bahwa setiap ancaman terhadap kendali mereka atas situasi telah ditangani, jadi mereka lengah. Teroris khusus ini tidak melihat ada salahnya mengesampingkan meriam jiwa untuk saat ini. Tentu saja, tidak mungkin Tang Wulin membiarkan dia mengambilnya kembali. Semburan cahaya kemasan membanjiri kereta. Ekor panjang dicambuk untuk membungkus meriam. Cahaya memudar untuk mengungkapkan Gold Song, dan dengan jentikan ekornya, itu melemparkan meriam ke arah teroris. Itu memukulnya dengan retakan yang keras, tulang patah dan otot robek. Jangan mendekat, teriak pemimpin teroris. Dia mulai mundur dari Tang Wulin, menyeret molan dengan cokeholt. Dia segera menyadari bahwa situasinya telah berubah dan mulai berjuang. Saat dia melakukannya, teroris itu memukulnya dengan gagang senjatanya, meninggalkan luka besar di dahinya. Ukulan itu membuatnya linglung. Darah menetes di wajahnya. Berhenti. Tang Wulin berteriak, melangkah maju. Cincin jiwanya berkobar dengan energi. Ambil langkah lagi dan aku akan meledakkan otak kakak perempuanmu. Kata pria itu dengan mendengus dingin, mengangkat kembali senjatanya dan menekan ujung larasnya ke kepala molan. Tiga cincin jiwa kuning muncul dari bawahnya untuk menunjukkan kecemerlangannya. Hati teroris, bagaimanapun, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini gila. Dia tidak pernah menyangka remaja laki-laki yang berdiri di depannya menjadi master jiwa tiga cincin, yang bahkan lebih kuat dari dia. Bocah ini pasti dari klan bergengsi. Dia memiliki tiga cincin jiwa ungu. Pemimpin teroris tahu bahwa senjata jiwa kaliber ini tidak akan berguna melawan penatua jiwa. Dia mungkin bisa melakukan perlawanan jika dia memiliki meriam jiwa, tetapi Tang Wulin sudah merebutnya. Selain itu, anak buahnya telah dihancurkan. Dari sembilan teroris awal, hanya dia yang tersisa. Sebuah erangan logam bergema melalui gerbong, dan molan adalah orang pertama yang menyadari apa yang menyebabkannya. Dia segera tahu bahwa gerbong kelima mulai melambat. Itu berarti itu telah terlepas dari sisa kereta. Dia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Lupakan aku. Dia menangis. Selamatkan semua orang. Luar biasa. Anda benar-benar sesuatu? Anak nakal. Teriak teroris saat dia menangkapnya. Ekspresinya mengeras. Cokeholdnya di molan menegang. Dia mengacungkan detonatornya. Sedikit kegilaan bersinar di matanya saat dia menyadari bahwa tawar-menawar terakhirnya telah menghilang. Kalian semua bisa mati bersamaku. Ibu jarinya bergerak untuk memicu detonator, tapi tepat pada saat itu, kilatan warna ungu dan emas membutakannya. Rasa sakit membakar pikirannya hingga terlupakan, ibu jarinya membeku di tengah-tengah saat tubuhnya menjadi kaku. Pemimpin teroris hanyalah penatua jiwa dengan cincin jiwa ratusan tahun. Dia baru saja memasuki ranah koneksi roh dan lebih lemah dari Tang Wulin dengan lebih dari seratus poin. Bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia masih tidak akan bisa melawan mata setan ungu Tang Wulin. Sama seperti tombolnya sehelai rambut karena ditekan, lengan yang menahan molan menjadi kendur. Dia telah berjuang sekuat tenaga untuk mencoba dan menghentikan teroris. Sekarang dia menarik lengan pria itu ke bawah, merobek detonator dari genggamannya. Begitu dia melakukannya, Tang Wulin melesat ke depan seperti peluru dan mencengkeram leher teroris itu dengan cengkeraman seperti wakil. Dia membentaknya tanpa ragu-ragu. Pemimpin teroris tidak pernah menjadi ancaman bagi Tang Wulin. Kombinasi dari garis keturunan Raja Naga Emasnya, rumput blue silvernya, dan sarung tangan satu kata miliknya meningkatkan kekuatannya jauh melebihi master jiwa cincin empat. Teroris itu bahkan tidak berpikir untuk menghadapi Tang Wulin sebagai master jiwa. Tapi semua takut mati, dan hati Tang Wulin hampir melompat keluar dari dadanya ketika dia melihat teroris itu mencoba meledakkan bom. Dia baru saja berhasil menyelamatkan semua orang menggunakan mata iblis ungu miliknya. Sekarang teroris terakhir sudah mati, dan tidak ada sandera yang tewas. Awas! Mo Lan berteriak, ketakutan mencengkeram Tang Wulin. Dia bisa melihat seberkas cahaya dari sudut matanya, tapi itu tidak menuju dia atau Mo Lan. Itu ditembakkan ke arah bom. Teroris ke-10 telah bersembunyi di antara para sandera. Dia telah menggunakan pistol beam untuk menembak bom, yang memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk meledakkannya. Ini kemudian akan menyebabkan reaksi berantai, memicu sisa bom di kereta, dan membawa semua orang ke akhirat bersamanya. Hanya dua orang yang bereaksi tepat waktu. Yang pertama, Mo Lan, melemparkan dirinya ke depan untuk memblokir balok dengan tubuhnya. Yang kedua adalah kapten keamanan kereta. Setelah dipukuli hingga tunduk oleh teroris, dia menghabiskan seluruh waktu merawat luka-lukanya dan menunggu waktunya. Dia tahu dia akan bisa melakukan sesuatu pada akhirnya, dan sekaranglah saatnya. Dia melompat ke arah balok pada saat yang sama dengan Mo Lan, menempatkan dirinya di depannya sebelum dia melakukannya. Dia tidak sekokoh Tang Wulin. Dia tidak akan selamat dari tembakan ini. Tapi saat itu menembus dadanya, dia berhasil menyerap cukup banyak sinar untuk mengubah lintasannya. Sinar itu terus menembus kapten keamanan, mengiris udara dan melalui bahu Mo Lan sebelum mengubur dirinya sendiri ke dinding gerbong, meninggalkan lubang kecil hanya beberapa inci dari bom. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa memberikan perintah, Goldsong bergegas keluar dengan segerombolan rumput biru untuk menangkap teroris terakhir. Para sandera di sekitarnya menyadari bahwa mereka sekarang bebas bergerak dan dengan cepat melompat menjauh dari pria itu. Sementara itu, Tang Wulin menangkap Mo Lan saat dia jatuh. Tidak ada darah yang merembes dari luka yang ditinggalkan sinar itu. Sebaliknya, cairan hijau tua menggelegak darinya. Bau daging terbakar berlama-lama di udara. Senjata jiwa memiliki kemampuan menusuk dan kekuatan penghancur. Satu tembakan menewaskan hampir semua korban. Untungnya, Mo Lan hanya terluka di bahu. Dia tidak merasakan sakit apapun, hanya panas yang menyengat. Air mata membasahi wajahnya. Mayat kapten keamanan tergeletak tepat di depannya. Sinar itu telah membakar jantungnya. Li Feng. Mo Lan menangis. Tenangkan dirimu, kakak Mo Lan. Tang Wulin mengirim kekuatan jiwa ke tubuh Mo Lan saat kelelahan menyapu dirinya. Mo Lan pucat. Panas yang tak tertahankan dan mematikan mendominasi tubuhnya. Tetapi ketika kekuatan jiwa Tang Wulin menjalari dirinya, rasa sakit yang membakar perlahan mulai memancar dari bahunya. Sudah berakhir, tapi aku masih terlalu kurang berpengalaman. Saya tidak melihat teroris bersembunyi di antara para sandera. Jika keduanya tidak melompat, kita semua akan mati. Tang Wulin bisa mendengar ledakan Mesya mendekat dengan cepat. Mo Lan dan Kapten, mereka menyelamatkan semua orang, chapter 420 berlari. Butuh sekitar satu jam untuk mencapai surga Dow City. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengendarai Mesya. Masalah standar Mesya militer adalah kelas kuning. Mereka membutuhkan banyak keterampilan untuk menjadi pilot dan dapat didukung oleh listrik dan kekuatan jiwa. Semua kontrolnya manual, dan Mesya memanfaatkan jiwa roh dengan cara yang sederhana. Mesya itu berdiri setinggi 12 meter. Kokpit mereka cukup besar untuk memuat dua orang dan cukup nyaman, dengan seluruh tubuh pilot terpasang kuat di dalam. Semua gerakan oleh pilot sesuai dengan bagaimana Mesya tersebut bergerak. Pilot Mesya terhebat bahkan bisa menggerakkan Mesya mereka secepat manusia, tapi ini sangat menuntut keterampilan dan tubuh fisik pilot. 12 Mesya kelas kuning berpartisipasi dalam operasi penyelamatan. Namun, mereka tidak pernah menyangka situasinya sudah diselesaikan ketika mereka tiba. Ada 10 teroris. 8 orang tewas, sedangkan sisanya luka berat. Tidak ada satu bom pun yang meledak. Meski begitu, ada lebih dari 100 korban sipil. Gerbong ketiga adalah tempat terjadinya pembantaian berdarah di mana bahkan orang tua dan anak-anak dapat ditemukan tewas dalam genangan darah. Para teroris itu benar-benar kejam. Selama pembajakan, Kapten Keamanan telah mengorbankan dirinya sendiri, sementara Molan terluka parah dalam upaya menyelamatkan semua orang. Kisah tindakan tak kenal takut mereka menyebar seperti api di seluruh Heaven Doe City. Adapun Tang Wulin, tindakannya untuk menyelamatkan semua orang langsung mengangkatnya ke status pahlawan. Tang Wulin diam-diam menyelinap pergi dari stasiun kereta ketika dia mendengar beberapa anggota staff bergosip bahwa pejabat kota ingin menghadiahkan medali kehormatan. Dia tidak punya pilihan selain lari. Ujiannya masih terus berjalan. Dia hanya bisa membayangkan berapa lama dan membosankannya upacara penghargaan itu. Sebenarnya, Tang Wulin sama sekali tidak merasa bangga dengan prestasinya. Kapten Keamanan masih tewas, dan Molan dalam kondisi serius. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang yang begitu jahat. Teroris itu keji dan menganggap kehidupan manusia seperti rumput. Tang Wulin meninggalkan stasiun dengan berat hati. Namun, ia segera menyadari bahwa kantongnya jauh lebih ringan daripada jantungnya. Molan telah memberinya 20 ribu kredit federal dan mengatakan dia akan memberinya izin satu bulan begitu mereka tiba di Heaven Doe City, tetapi dia saat ini dalam perawatan kritis di rumah sakit. Dia juga tidak dalam posisi untuk membantunya menemukan lawan di Heaven Doe City. Tang Wulin tidak mendapat apa-apa dari tinggal. Aku benar-benar tidak bisa mengandalkan apapun yang berjalan sesuai rencana. Tang Wulin meratap, apa yang saya lakukan sekarang? Saya harus segera memutuskan. Tang Wulin dengan cepat memikirkan semuanya, sebelum mengertakkan gigi dan memanggil taksi ke cabang asosiasi pandai besi setempat. Jika dia membelanjakan uangnya dengan hemat, dia mungkin selamat dari seluruh ujian hanya dengan 20 ribu kredit. Namun, perut Tang Wulin bermasalah. 20 ribu kredit hanya cukup untuk menopangnya selama satu atau dua hari dan tidak lebih. Dia tidak tahan membayangkan dirinya sendiri kelaparan. Semua yang dimakan Tang Wulin hari ini adalah makanan kotak, yang tidak cukup untuk mengenyangkannya. Tepat setelah itu, dia dilemparkan ke dalam pertempuran yang mengerikan melawan para teroris. Perutnya sudah keroncongan. Sial! Lizzy! Karena Anda dapat bekerja sama dengan seseorang, Anda seharusnya bekerja sama dengan saya. Tang Wulin sangat ingin memikirkan roti Sulizy. Aku tidak akan kelaparan jika kamu ada di sini. Roti sup kelincahan Sulizy dan roti kacang haus darah meningkatkan kekuatan master jiwa dengan selisih yang besar dan dicari oleh banyak orang. Namun, Tang Wulin sangat menyukai roti babi pemulihan Sulizy. Roti babi tidak hanya mengisi esensi darahnya, tetapi juga mengisi perutnya. Tang Wulin dan roti babi adalah pasangan yang dibuat di surga. Saya akan mengambil makanan dulu, lalu saya akan menempa beberapa logam dan mendapatkan uang. Saya perlu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk sisa perjalanan ini. Setelah itu, saya akan meminta asosiasi untuk membantu saya menemukan lawan yang cocok. Ini adalah rencana terbaik yang bisa dilakukan, Tang Wulin. Heaven Doe City tidak sebesar kota Shrek, jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di asosiasi pandai besi setempat. Setelah membayar tagihan taksi yang mahal, dia turun dan menemukan sebuah restoran di lingkungan sekitar. Saya harus makan sebanyak mungkin. Tang Wulin berpikir saat dia masuk ke restoran. Ketika dia keluar, restoran itu benar-benar dibersihkan dari semua bahannya. Gumaman hening mengikuti jejaknya. Anak itu sangat menyedihkan. Apakah dia mati kelaparan di kehidupan sebelumnya? Petik 2 Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan orang-orang yang membicarakannya. Dia mengusap perutnya yang rata, wajahnya penuh kepuasan. Meskipun makanannya bukan yang paling bergizi, itu tetap layak. Dia datang dan pergi seperti badai. Sekarang perutnya sudah kenyang, dia bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tang Wulin melihat kepapan nama besar bertuliskan, Heaven Doe Blacksmith, S. Association, lalu masuk. A. Euro Di stasiun kereta Heaven Doe Sol, seorang pria jangkung dan berpakaian tajam berdiri di sana dengan ekspresi marah. Apa? Dia menghilang. Bagaimana Anda bisa membiarkan ini terjadi? Kamu bahkan tidak bisa menjaga satu orang. Petik 2 Pria ini adalah Mowu. Suasana hatinya tidak bisa lebih buruk lagi sekarang. Sebagai administrator dari Heaven Doe City dan salah satu pejabat tinggi di pemerintahan federal, kata-katanya mengandung banyak bobot. Ketika dia menerima kabar bahwa putrinya telah disandera oleh teroris yang membajak kereta, penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Dalam kesibukannya, putri satu-satunya adalah biji matanya. Beberapa bulan sebelumnya ada teroris yang menyerang kereta lain. Kejadian ini sangat tragis. Ratusan warga tak berdosa telah tewas. Pada saat itu, dia mengkhawatirkan keselamatan putrinya dan memintanya untuk mengundurkan diri, tetapi dia hanya tersenyum dan menolak. Dia tidak mengharapkan serangan lain secepat ini, dan itu akan melibatkan putrinya kali ini juga. Berita tentang situasi itu perlahan-lahan mengalir masuk, tetapi semuanya buruk. Bom ditanam di seluruh kereta, dan para teroris bahkan memiliki meriam jiwa. Situasinya semakin memburuk. Kemudian dia mengetahui bahwa Molan memilih untuk menukar dirinya dengan sandera lain sebelum memutuskan gerbong, dan dia takut akan yang terburuk. Menurut analisis militer, kemungkinan berhasil menyelamatkan Molan sangat kecil. Bahkan jika mereka mengirim master jiwa dan mesya yang kuat, akan sulit untuk menyelamatkan sandera di ruang tertutup. Jika mereka memiliki seorang master jiwa dengan kemampuan tertentu, kemungkinan sukses akan lebih tinggi, tetapi tidak mungkin untuk menemukan seseorang seperti itu dalam waktu singkat. Tepat ketika semua harapan tampak hilang, mereka diberitahu bahwa krisis telah diselesaikan. Molan terluka parah tetapi dia akan hidup, bersama dengan sandera lainnya. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya ketika dia mengetahui bahwa penyelamat putrinya adalah seorang remaja muda. Kemudian dia mengetahui bahwa remaja ini berasal dari Akademi Shrek. Keraguannya menghilang dan dia bergegas berterima kasih kepada penyelamat putrinya. Namun ketika dia tiba, Tang Wulin sudah kabur. Dia akan memerintahkan bawahannya untuk mencarinya ketika seseorang muncul di tengah-tengah mereka. Kamu siapa? Mereka saat ini berada di ruang aman di mana warga sipil dilarang masuk, jadi mau tertegun melihat orang asing di dalam ruangan. Orang asing itu adalah seorang pemuda tampan, ekspresinya tegas dan penuh es. Apakah Tang Wulin sudah pergi? Jantung Mowu berdebar kencang. Apakah kamu dari Akademi Shrek? Ya, saya seorang guru di sana, kata Wu Zangkong. Mowu rileks dan dia menghela nafas lega. Pantas saja dia bisa menyelinap masuk. Dia dari Akademi Shrek. Aku juga sedang mencari dia. Dia beristirahat di sini sebelumnya, tapi kemudian dia menghilang. Petik 2 Wu Zangkong mengerutkan alisnya. Dia secara khusus memilih untuk membuntuti Tang Wulin. Pertumbuhan muridnya hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Tang Wulin memulai dengan jiwa bela diri sampah, namun dia melampaui semua harapan dan naik menjadi ketua kelas-kelas 1 Akademi Shrek. Prestasi seperti itu tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan kerja keras. Hikmat, bakat, kerja keras, dan ketekunan semuanya dibutuhkan untuk menghasilkan keajaiban seperti itu. Dari semua muridnya, Wu Zangkong paling bangga dengan Tang Wulin. Inilah mengapa dia mengajukan diri untuk mengikuti Tang Wulin selama ujian. Dia ingin melihat secara pribadi bagaimana Tang Wulin akan menangani setiap masalah dan pertumbuhannya dalam prosesnya. Tang Wulin naik kereta begitu cepat, Wu Zangkong ketinggalan dan terpaksa naik kereta berikutnya. Di tengah perjalanan, kereta Wu Zangkong terpaksa berhenti karena gerbong yang terlepas dari kereta Tang Wulin memblokir jalurnya. Wu Zangkong hanya berhasil mengetahui tentang serangan teroris tersebut setelah pemadaman informasi yang diberlakukan oleh pejabat dicabut. Dia telah bertanya berkeliling untuk memahami situasinya lalu segera bergegas ke sini. Kalau begitu aku akan pergi. Wu Zangkong mengangguk singkat ke Mou, lalu berbalik untuk pergi. Saat Wu Zangkong mengambil langkah, dia tiba-tiba berhenti dan meraih Mou. Apa yang sedang kamu lakukan? Mou berteriak dengan marah, tetapi tidak berdaya untuk melawan karena dia adalah warga sipil biasa. Dia menemukan dirinya di sisi Wu Zangkong sesaat kemudian. Keluar, Wu Zangkong berteriak. Matanya bersinar saat dia melihat ke sudut ruangan. Kemudian suara serak terdengar, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Shrek Academy. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.